Intro Sebanyak 68 orang anggota Badan Permusoratan Desa atau BPD Kecamatan Cilaku melakukan pelantikan di Aula Desa Sukasari Selasa 21 Mei 2019 Turut hadir dalam kesempatan itu PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Cianjur Asef Kusmana Wijaya beserta jajarannya dan Ketua Asosiasi Badan Permusoratan Desa Nasional atau ABEDNAS Kabupaten Cianjur Rini Pujia Stuti Nyanyian lagu Indonesia Raya menjadi pembuka kegiatan pelantikan tersebut Seluruh anggota BPD yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh PLT Bupati Cianjur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan Usai melaksanakan pelantikan anggota BPD di Aula Desa Sukasari Kecamatan Cilaku PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman kembali melaksanakan pelantikan anggota BPD di Kecamatan Cibeber sebanyak 128 orang anggota di Gedung Koperasi Mitra Setia Desa Cihawur Kecamatan Cibeber Selain PLT, turut hadir dalam kesempatan Camat Kecamatan Cibber dan seluruh Kepala Desa Sekecamatan Cibber serta tamu undangan lainnya Dalam sambutannya, PLT menegaskan kepada anggota BPD yang telah dilantik wajib bisa bekerjasama yang baik dengan Kepala Desanya sehingga dengan demikian berbagai permasalahan pun bisa terselesaikan dengan baik dan dapat menyelaraskan program-program yang diberikan oleh pusat maupun kabupaten Saya ingin bahwa Bapak Ibu anggota BPD yang berusaha nanti kira ingin atau wajib bisa bekerjasama yang positif dengan para desa di desanya masing-masing Saya nyakini karo Bapak Ibu anggota BPD dengan para desa chemistrinya bisa nyambung, aktifnya bisa nyambung Satu misi, satu misi Insya Allah, saya ingin karo anggota BPD dengan para desa nyambung chemistrinya nyambung akhirnya segala permasalahan akan terselesaikan Sebesar apapun permasalahan kalau anggota BPD dengan para desa nyambung Insya Allah, saya ingin karo anggota BPD dengan para desa nyambung Kepala desa nyambung, maka permasalahan kecil pun akan jadi suara Di akhir acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh anggota BPD yang telah dilantik wajib bisa nyambung Di akhir acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh anggota BPD yang telah dilantik wajib bisa nyambung Terima kasih telah menonton!